Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi nih dengan kami di podcast dengan episode 4 tapi di part 2 nya Nah kita akan melanjutkan pembicaraan kita yang tadi nih tentang Tapi kalian belum jawab pertanyaan aku nih tentang Tentang metode berpikir kita tentang tingkatan berpikir manusia oke Tadi aku nanya nih kalian setuju gak sih kalau misalnya teologi itu ada di tingkatan berpikir manusia Yang paling atas melampaui yang lain-lainnya itu setuju gak kira-kira coba Kalau dari aku sih pasti setuju ya karena kan kita kan manusia memiliki keterbatasan dalam berpikir Dan teologi ini membantu kita untuk membatasi kita untuk agar tidak overload Agar tidak kelebihan bahan bakar mengenai pengetahuan ini Jadi teori ini perlu di bagian paling atas untuk membatasi kita Serta agar kita lebih enak untuk menyaring informasinya Ayo Regia biasanya Regia yang paling mantap nih opini Ayo Regia pertahankan opini Regia Ya saya mau nambahkan sedikit-sedikit saja Saya juga setuju bahwa teologi di puncak pemikiran manusia Yaitu teologi berperan sebagai pembatas dan penyempurna dari pokok pikiran-pikiran yang ada di bawahnya Itu saja Ayo Regia Kasih opini yang paling mantap Regia Sebenarnya belum dinyalakan Tes, tes Sebenarnya mungkin seperti yang teman-teman tahu kemarin aku juga sempat gak setuju dengan pemikiran teologi thinking Karena aku merasa ya masa ya kita udah susah-susah Neliti sesuatu hal, mencari suatu ilmu Ujung-ujungnya cuma percaya sama agama Cuma percaya sama kepercayaan yang Kalau secara sains pun belum dapat terbukti gitu kan Cuma setelah aku pikir-pikir lagi Sebenarnya ya teologi ini emang cocoknya paling atas Karena gini, kan kita tahu ya logika kita itu, logika manusia itu terbatas Kita itu kalau ingin mengetahui sesuatu hal Gak bisa seluruh dunia ini mau kita ketahui semuanya Asalnya dari mana, awal terciptanya, bla 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 dan lainnya Karena emang logika kita itu terbatas Dan supaya kita gak gila aja sih sebenarnya Mengapa agama itu paling atas Supaya ya kita jangan terlalu apa ya Kelewatan lah dalam mencari sesuatu hal yang nanti bakal bikin kita Stres sendiri karena kita terlalu over Jadi itu mengapa teologi Saya setuju teologi thinking ini berada di paling atas Akhirnya ya Regia percaya Akhirnya setelah beberapa kali pertemuan Dia tidak setuju dengan adanya teologi thinking di atas Karena hati kita terombang-ambing Mudahnya Tuhan membolak-balikan hati manusia Diva mungkin mau menambahkan lagi? Ayo dong tambahkan lagi Kayaknya udah cukup ya Oh teman-teman ini udah mulai mancing-mancing nih Buat bahas apa sih itu ateisme Percaya gak kalian sama Tuhan kira-kira Nah jadi Menurut kalian kira-kira apa sih ateisme itu Awal mula munculnya ateisme itu kira-kira gimana Dan bagaimana sih dampaknya di kehidupan kita itu Kayak ateisme itu sendiri dalam bentuk ketidakpercayaan manusia terhadap Tuhan Itu kira-kira gimana coba Mungkin ada yang mau beropini tentang ateisme Kalau ditanyain definisi ateisme Aku rasa sebenarnya kita semua udah tau ya ateisme itu apa Bahkan mungkin penonton disini udah pada tau gak sih ateisme itu apa Kira-kira ada yang bisa jelasin gak teman-teman ateisme itu apa Ada yang tau gak apa sih itu ateisme Ayo volunteer satu Ya sini Del Delvira Delvira nih guys Delvira tau katanya Delvira tau katanya Jadi gak ada ya Oke Seperti yang kita tau ateisme ini kan Ateisme adalah sebuah Pemahaman ideologi Seorang individu ketika Dia itu tidak mempercayai Tentang keeksistensiannya Tuhan Dan bahkan Ateis Ateis ini juga masih banyak ya Tersebar Sampai detik ini pun Apa Orang-orang yang ateis itu Masih banyak Itu aja sih ya Yang aku ketahui dengan Tentang ateis ini Kenapa tuh Kenapa orang ateis itu masih banyak Menurut kamu kenapa Kalau menurut aku sendiri Ya karena itu tadi Seperti yang Pertanyaan-pertanyaan Yang aku lontarkan Kepada kalian tadi Itu tuh masih menjadi Pertanyaan-pertanyaan Orang-orang di luar sana Yang mereka tuh merasa Pertanyaan-pertanyaan itu tuh Masih belum bisa terjawab Dan selain itu juga Karena ada beberapa orang yang Menganut aliran empirisme Yang dimana mereka itu Harus lihat semuanya Baru mereka percaya Mereka itu baru akan mempercaya Sesuatu hal Tunggu mereka lihat dulu Makanya itu Ateis itu masih banyak Tersebar di Muka bumi ini sih Ada yang mau menambahkan gak? Rizka nih sudah siap Dengan opini yang paling mantap Kalau menurutku sih Dari yang Regia jelaskan tadi Lebih ke agnoistik Daripada ateis Karena Istilahnya gini Agnoistik itu sebenarnya Tidak percaya Tuhan Karena tidak bisa Dibuktikan secara ilmiah Dan apabila bisa Dibuktikan secara ilmiah pun Orang-orang yang beralian Agnoistik ini Mereka ini percaya bahwa Tidak perlu ada agama Karena agama kan berbeda-beda Mereka itu lebih mempercaya Tuhan Tanpa ada agama yang Membatasinya Atau Menyalurkannya dari Sisi agama Manapun Kalau ateis itu Lebih ke penyangkalan Adanya Tuhan Mereka Tidak percaya Tuhan Secara Mereka menolak Untuk percaya Tentang adanya Tuhan Oh jadi bedanya Atau sama Apa Agnostik ya Agnostik 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 Oke Lumayan Jadi ilmu baru Oh jadi agnostik ini Mereka itu sebenarnya Percaya Tuhan Percaya apabila Bisa dibuktikan Secara ilmiah Percaya apabila Dia bisa melihat Dan merasakan Tuhan itu sendiri Dengan bentuknya Sedangkan ateis ini Berarti dia Seakan-akan Sudah tahu Tuhan ini ada Tapi dia tetap Menyangkalnya Karena dia emang Tidak mau percaya Gitu Atau disini Lebih ke penolakan Mereka menolak Untuk percaya Tuhan itu ada Tuhan itu apa Mereka ini Tidak mau Untuk percaya Berarti Kalau ada orang Agnostik disini Berarti dia Posisinya Belum percaya Tuhan Iya ya Iya Belum percaya Tuhan Belum percaya Tuhan Tapi dia mau Percaya Tuhan Jika dibuktikan Jika bisa dibuktikan Agnostik itu Lebih ke Percaya Tuhan Itu hanya ada satu Karena banyak agama Beda-beda Tuhan Iya betul Dapat dimengerti Makasih Rizka Atas penjelasannya Sama Itu saja Untuk Diva sama Jaya Ada yang mau ditambahin Tidak sih Kalau saya Menurut saya ATS itu adalah Orang yang Tidak percaya Tuhan dan agama Karena Mereka menganggap Bahwa Sesuatu itu Harus memiliki Pembuktian Dan Terutama Soal Tuhan Sedangkan Kalau agnostik Adalah Orang yang Percaya pada Tuhan Tapi Tidak mau Mengikuti Menganut agama itu Karena menganggap Agama itu Hanya akal-akalan Manusia itu saja Oleh oknum-oknum Yang lain Itu Kalau menurut saya Rizka Ada yang mau disanggah Tidak Soalnya tadi Jaya itu berpendapat Beda tuh Jadi katanya Jaya agnostik itu Sebenarnya orang yang Percaya Tuhan itu ada Tapi dia tidak mau Menganut Aliran agama Manapun Tapi dia percaya Tuhan itu ada Dan jujur Sebenarnya juga Dari Beberapa artikel Yang sempat aku baca Juga Itu tuh Aku memiliki Pemahaman tentang agnostik Itu sama Dengan Jaya Sebenarnya Orang agnostik itu Mereka tuh Percaya Tuhan Cuman dia Tidak mau menganut Aliran agama Manapun Nah Gimana tuh Rizka Yang menurut Itu adalah Alasan kenapa Agnostik itu Tidak Mempercayai Agama Untuk menyalurkannya Karena Begini loh Agnostik ini Butuh Untuk alasan Untuk mempercayai Tuhan Yang Secara ilmiah Belia Butuh Tuhan Pengartian Tuhan secara ilmiah Untuk bisa dia Menyesuaikan Tuhan itu Yang Agama mana sih Yang benar Jadi karena itu Dia tuh sebenarnya Tidak percaya Tuhan Secara secutuhnya Dia Anggaplah 99% Percaya Tuhan Tapi Belum Penuhnya Percaya Tuhan Gimana Kan lagi Kembali kepada Pembahasan kita Bahwa Yang kita bahas Adalah ateis Bukan agnostik Kembali lagi Yang mana Apa itu ateis Dan Mengapa bisa muncul Dan apa dampak-dampaknya Ateis muncul Ya karena Mereka Tidak percaya Kepada Tuhan Dan Tidak memiliki Tidak mendapatkan Apa yang ia mau Yaitu Bukti Kalau Tuhan itu Ada Bukti fisik Ya bukti fisik Ya mungkin Ateisme ini Menganut Paham Empiris Indrawi Jadi harus Membuktikan Dengan panca indera Mereka Itu yang bisa Saya tambahkan Wah beda nih Pengertian Dari dua orang ini Kayaknya beda Pemahamannya juga beda Jadi Sanggahannya mungkin Bisa diberikan Kayak gini aja deh Tadi bisa Yang aku denger sih Berarti Pemahaman ateis ini Menurut Rizka dan Jay Ini beda ya Nah karena Aku juga Masih bingung Aku boleh tahu dong Sumber Yang Memperkuat Argumen Rizka dan Jay Itu apa Rizka mendapatkan Sumber itu Dari mana ya Kalau boleh tahu Rizka boleh dijawab Untuk pertanyaannya Kalau misalnya dari saya sih Saya pernah membaca Di sebuah jurnal Saya lupa judulnya apa Yang menjelaskan tentang Agnostik Dan Atheis Tapi sebenarnya Atheis ini Modalnya banyak juga Tergantung Dari filsuf mana Contohnya kayak Ada Atheis yang Dalam diri Ludwig Ludwig Versberg Ada yang Atheisnya versi Karl Marx Ada juga Atheisnya versi Friedrich Nietzsche Ada juga versi Dari Sigmund Verst Dan ada juga Yang terakhir Versi dari Jen Paul Satre Jadi sebenarnya Untuk Atheis ini Cara pemahaman orangnya Tentang Apa yang tidak dipercaya Dari Tuhan ini Sebenarnya Berbeda-beda Bervariasi Tergantung Mana Atheis Mana yang dipercaya Jadi Tergantung Perspektif mana Yang dipakai Untuk Tergantung Dari perspektifnya Begitu mungkin Apakah bisa menjawab Pertanyaan dari Regia itu tadi Sudah 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 Dapet dipahami Makasih ya Rizka Oke Makasih Rizka Nah Dampak Dampak Dari Atheis itu sendiri Kira-kira apa nih Kalau menurut saya Kalau menurut saya Dampak Atheis Bagi kehidupan yang sekarang Adalah Munculnya sekularisme Nah Apa itu sekularisme Mungkin bisa dijelaskan Lebih dulu Apa itu sekularisme Sekularisme ini Semacam Sistem pemerintahan Yang memisahkan Antara pemerintahnya Dengan agamanya Sekularisme ini Para pengadut sekularisme Ini percaya Bahwa Agama itu tidak boleh Bersanding Berjalan lurus Dengan pemerintahan Harus menjadi Dua versi yang berbeda Harus ada dua bagian Yang berbeda Kalau dari saya Seperti itu Jadi pemisahan Antara Pemerintahan itu sendiri Dan agama Ini kayaknya Sering terjadi Di era abad kegelapan ya Ya Ini berawalnya Itu dari Itu Zaman kegelapan Abad kegelapan Abad kegelapan Ya Karena dipercaya Kalau misalnya Agama itu Berjalan lurus Dengan pemerintahan Itu tuh Tidak adil ya Karena kan Agama itu kan Bukan hanya satu ya Agama itu kan Ber Banyak Banyak maksud Agama itu banyak Ya agama itu ada banyak Jadi Itu tuh Menyalahi Menyalahi Apa ya Ya Menyalahi Ini Peraturan si Pemerintahnya itu Jadi Perlu ada Pembeda Pembeda Jadi sekularisme itu Ya antara Pemerintahan Sama agama itu Sendiri Sendiri-sendiri Tidak boleh digabungkan Karena menimbulkan Kerencuan mungkin Oh iya Itu salah satu dampak Dari ateisme Atau tidak percayanya Manusia terhadap Tuhan ya Tapi izin Menyanggah sedikit nih Alasan Sekularisme Kalau dari Yang saya dapat Dari Jurnal-jurnal yang saya baca Munculnya Sekularisme ini Karena Pembatasan Karena pada Sejarahnya dulu Pilsup yang mengena Pilsup ini Tidak sesuai dengan Agama Atau Agama Atau Sumber pengetahuan Tertentu Jadi Sumber pengetahuan Dari Tuhan Yang mereka percaya Pada saat itu Ini dianggap Oleh para Pilsup ini Sebagai Kemunduran ilmu Pengetahuan Contohnya Kayak Kopernikus Yang dihukum mati Akibat Mengemukakan Teori Heliosentris Atau Matahari Sebagai pusat Tata surya Jadi seperti itu Jadi berdasarkan Teori-teori Jadi Rizka setuju Enggak dengan Sekularisme ini Setuju atau enggak Dengan adanya Sekularisme Kalau dari saya Sekularisme Saya sendiri Tidak Setuju Dengan sekularisme Karena menurut saya Agama Harus berjalan Berdampingan Dengan negara Atau pemerintahan Itu sendiri Untuk teman-teman Ada yang Disini pada Setuju Sama sekularisme Atau enggak Setuju 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 Ada yang enggak Ada yang setuju Sekularisme Pemisahan Antara pemerintahan Dan agama Kira-kira teman-teman Setuju enggak Sama sekularisme Berarti Rizka ini Tadi bilang Setuju Tapi yang dari Aku dengar Dari Diva Enggak setuju ya Eh setuju Kalau sekularisme Itu Ada Boleh enggak Kira-kira Dikasih argumen Eh kalau Jai sendiri Setuju enggak Kalau saya Saya Tidak Eh bagaimana ya Kan Sekularisme Adalah Pemisahan Antara Urusan-urusan Publik Dengan Urusan-urusan Agama Menurut saya Menurut saya Akan lebih baik Jika Keduanya itu Berjalan Berdampingan Sistem agama Juga berjalan Dan sistem Urusan-urusan Publik Juga berjalan Dengan menanamkan Nilai-nilai Dari agama Masing-masing Seperti itu Oh dapat Dipahamin Oke Terima kasih ya Buat teman-teman Atas jawabannya Ternyata Di antara Teman-teman ini Ada yang setuju Dan enggak setuju Ini sama sekularisme Lalu kita akan Sampai ke Pertanyaan Puncak kita nih Sesuai dengan Tema kita hari ini Kira-kira Apakah Tuhan itu ada Dan Tujuan Mengetahui Atau Mengetahui Ada atau Tidaknya Tuhan itu Apa kira-kira Mungkin bisa dijawab Dari Apakah Tuhan Tuhan itu ada dulu Agak susah nih Kira-kira Ini agak Berat ya Kira-kira Teman-teman Di sini Percaya enggak sih Tuhan itu ada Gimana nih penonton Kira-kira Tuhan itu ada Atau enggak Ayo Sobat Busam Terus Tujuannya kalian Tahu Kalau Tuhan itu Ada itu apa Pastikan kalian Pertama itu Mencari tahu dulu kan Sebenarnya Benar enggak sih Yang selama ini Ini jadi Panutan Pedomanku Pedoman hidupku Enggak ada tujuannya Kembali lagi Saya merasa dekat dengan Tuhan Kita butuh pencipta Untuk bisa diciptakan Dan tujuan kita Untuk mengetahui Apakah Tuhan Atau ada Atau ada Atau tidak Itu menurutku Panjang ceritanya Panjang dampaknya Kepada kita Tentang bagaimana Cara kita hidup Bagaimana cara kita Bersikap Sekarang kita tahu Tuhan itu ada Mengawasi kita Bagaimana Bagaimana cara kita Menyukuri Apa yang telah Dibikir Yang telah diberikan oleh Tuhan Bagaimana cara kita Beribadah Menyukuri Itu menurut saya Tujuan dari Mengetahui adanya Tuhan Atau tidak Terus gimana tuh Tahu Tuhan itu Dari apa Kamu itu Tahu bahwa Tuhan itu ada Itu dari apa Kayak Gimana ya Apa penyebabnya Gitu lah Kayak kira-kira Awal mula Kamu tahu Tuhan itu ada Itu gimana sih Gimana kamu bisa Waktu kamu lahir Tiba-tiba Kamu tahu Kalau Tuhan itu ada Dan kamu percayakan hal itu Gimana Kira-kira kamu Tentunya pertama Saya tahu Tuhan itu ada Dari orang-orang terdekat saya Yang kemudian Saya konfirmasi kembali Dengan melihat oleh Buku petunjuk Atau kitab yang telah Saya Kitab-kitab yang saya Percayai Kalau dari aku sendiri Di sesuai dengan tema Apakah Tuhan itu ada Atau tidak ada Ya Tuhan itu ada Dan kalau ditanya Tujuan kita harus tahu Tuhan itu ada Atau enggak Sebenarnya Jawabanku itu simple sih Karena dari Sorry Karena dari Kamu percaya Atau tidak Itu tuh bakalan Menentukan bagaimana Jalannya hidup kamu Bagaimana jalannya hidup Orang yang percaya dengan Tuhan Bagaimana juga jalan hidupnya Orang yang tidak percaya dengan Tuhan Oleh karena itu Tujuan untuk mengetahui Atau tidaknya Tuhan adalah Ya Ini tuh penting Karena Ini akan mempengaruhi Bagaimana hidup kita Akan berjalan ke depannya Itu aja sih Kalau dari aku Jadi Apakah Dengan mengetahui Tuhan ini Bisa kamu simpulkan Kalau misalnya Itu tuh Tujuan hidup kamu Apakah Kamu mencari Tuhan itu Untuk Tujuan hidup kamu Gitu Sebenarnya Kalau berbicara Tujuan hidup ini Mirip ya Sama tema aku yang kemarin Kalau Berbicara secara general Tujuan hidupku itu adalah Mencari Kebahagiaan Dan menurutku Dalam proses Kita mencari Tuhan Itu juga sebenarnya Didasarkan dari Kita ingin mencapai kebahagiaan Kalau misalkan Kita sudah menemukan nih Oh aku Aku sudah sangat percaya banget Dengan Tuhan ini Aku Aku merasa nyaman Mempercaya dia Aku merasai Bahagia Selama aku Mempercayai Tuhan Dia itu selalu Memberikan aku Apa ya Hati yang tenang Dan aku Berjalan hidup dengan Membawa vibes yang positif Pada akhirnya Ujungnya aku Mendapatkan Kebahagiaan Itu sih ya Halo Diva Sisa Diva Untuk menjawab Pertanyaan tema kita Pada hari ini Tuhan itu ada Jelas Eksistensi Tuhan itu Bisa kita Sebenarnya bisa kita Lihat dengan logika Kalau menurut aku Kita bisa melihat Tuhan itu Dari Maksudnya Adanya Tuhan itu Bisa kita lihat Dari Berpikir kita Kayak logika kita Kayak Apalagi di alam semesta ini Semuanya terjadi Sangat kompleks Untuk Kehidupan kita Kayak Lapisan ozon Itu Terus Ada juga Tumbuhan Yang Kayak kita Kalau misalnya Bernafas itu Harus memerlukan Oksigen Seperti itu Terus Itu menunjukkan Kalau aku Kalau adanya Creator itu Karena semuanya itu Sempurna Dan pada porsinya Dan Kalau misalnya Untuk tujuan Mengetahui Ada atau tidaknya Tuhan itu Ya itu sih Aku Sempendapat Sama Regia Itu juga Menurutku Menjadi bagian dari Tujuan hidupku Untuk Meraih Kebahagiaan Di dalam hidup Jadi tujuannya Ya Itu Mencari kebahagiaan Oke Nah oke Jadi Berarti kita Nah jadi Mungkin kesimpulan Dari diskusi kita Malam ini nih Apakah Tuhan itu ada Teman-teman kita Pasti percaya Bahwa Ya Tuhan itu ada Dan apa tujuan Mengetahui ada Atau tidaknya Tuhan itu Pasti untuk Sebagai tujuan hidup kita Sebagai Bagaimana cara kita Mencapai kebahagiaan Bagaimana Tuhan Memberikan kita Segalanya Yang ada di dunia ini Untuk manusia itu sendiri Dan Sebagai tujuan hidup manusia Pegangan hidup manusia Dan Batasan berpikir manusia Yang sebagai creator Pasti memiliki batasan Berpikir kan ya Iya Itu saja Mungkin dari diskusi kita Malam ini Wah seru banget Di diskusi kita Malam ini Tapi sayang Waktunya terbatas Dan Kita sudah sampai Di akhir acara Ya Padahal Seru banget Padahal lagi seru-serunya ya Iya Lagi terbakar-terbakarnya ya Lagi terbakar-terbakar ya Nah Karena sudah sampai Di akhir acara Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Hadir disini Dan teman-teman Yang ada di rumah semua Jangan lupa untuk Like, comment Dan subscribe Channel Busam ID Dan share video kita Sebanyak-banyaknya Ketemu lagi minggu depan Dengan topik yang Lebih seru lagi Dan Pemateri yang Lebih seru-seru lagi Pastinya ya Yay See you next week Sampai selanjutnya Teman-teman I love you Berikan tepuk tangan dulu Untuk pemateri kita Malam ini semuanya Yang paling meriah Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton